Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih berlangsung. Berbagai infrastruktur di kawasan inti IKN kini tengah menyelesaikan tahap akhir agar bisa segera difungsikan. Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan IKN menyatakan penyelesaian tahap 1 masih berlangsung. Hal itu sesuai dengan kontrak kerja yang telah dilakukan. Penyelesaian itu mulai dari Istana Garuda hingga kantor Kementerian Koordinator. Progres kerja dari proyek tersebut rata-rata sudah di atas 80% hingga 90%. Hal lainnya adalah jalan tol 3A, 3B, dan 5A yang kini mulai dilanjutkan untuk ruas sebelahnya. Artinya sebetulnya kita itu sesudah 17 Agustus ya melanjutkan kontrak yang ada. Misalnya sekarang seperti yang latar belakang Istana itu kan kurang lebih 93% ya setelah saya cek. Itu sedang melakukan finishing penyelesaian interior, landscape, serta area-area sekitar. Kemudian kantor-kantor Kemenko yang ada di sebelah kita itu juga sedang tahap finishing. Bervariasi nih, progresnya ada yang 83, ada yang Kemenko 4 lebih cepat itu sekitar 92%. Kemenko 2 yang masih harus kita kejar karena memang agak terlambat. Kemudian di luar sini misalnya jalan tol. Itu akan kita lanjutkan jalur yang sebelahnya, kita selesaikan. Itu jalur tol tahap 1 ya. Jadi pada intinya sudah 17 Agustus ini kita melanjutkan kontrak yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang harus selesai pada akhir 2024. Secara umum, persentase pengerjaan tahap 1 sudah mencapai 91,4%, tahap 2 sebesar 56%, dan tahap 3 baru mencapai 18%. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari IKN. Terima kasih telah menonton!